Kita tadi dipasiliti untuk fasilitas lapangan dan pencurupung kita sudah diberikan di Wajupol. Persiapan saya rasa sudah 100% dan ini terima kasih atas berhubungan dari kawalan kota, Pak Basuki, Pemerintah Pusat, Pak Menpora, dan tentu rekan-rekan dari BUMN, PLN, dan Tampung. Mudah-mudahan kita bisa menyajikan pembukaan terbaik sepanjang sejarah U17. Karena banyak Indonesia, kalau kita cakap biasanya terbaik terus. Kemarin waktu ASEAN Games terbaik, kemarin ada ASEAN Summit bagus, dan juga di Bali kemarin, juga G20 bagus. Mudah-mudahan kita yang terbaik. Alhamdulillah dari Kipasimili kemarin untuk fasilitas lapangan dan pencurupung kita sudah diberikan di Wajupol. Tapi dengan Jumawa, nanti kita harus antisipasi keamanan, kemacetan, dan lain-lain. Ini yang jadi penilaian dari FIFA sendiri. Insya Allah Presiden FIFA akan hadir di Jakarta tanggal 9 malam, nanti tanggal 10 akan datang ke sini. Jadi, beliau punya komitmen akan datang pada saat pembukaan dan penutupan. Tentu Alhamdulillah juga Bapak Presiden akan hadir juga di pembukaan dan penutupan. Dan mudah-mudahan ini sebuah penghargaan untuk Surabaya yang terus serius menyiapkan persiapan daripada penelenggaraan U17. Saya juga terima kasih mengucapkan para ekspo yang hadir hari ini. Saya Yasir Neneyaman. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.